Saya tidak berbiasa lah, meninggalkan yang lama, terus lompat mencari yang baru itu. Di hati saya ini, orang bilang suruh move on, tapi saya itu lebih kuat setiapnya. Presiden seolah-olah kalau presiden, kalau DPR itu keras, itu mengancam presiden, tidak. Sistem kita presidensialisme, Pak Romer tidak bisa menjatuhkan presiden. Yang bisa menjatuhkan presiden itu adalah makamah konstitusi dalam satu persidangan impeachment apabila presiden melanggar 12 dari ketentuan pasal-pasal impeachment. Tidak bisa oleh Pak Romer. Sebenarnya itu sudah selesai, sehingga harusnya keringutan DPR terutama dalam menginvestigasi suara-suara, tadi itu disini. Kan ada pertanyaan, Pak. Kenapa anggota DPR dari Maluku tidak kencang bicara soal itu sehingga saya dengarnya dari apa, Pak? Kan harusnya saya mendengarnya dari sana. Lalu itu teradvokasi secara menyeruak. Keras. Benar, Pak, itu provisi-provisi-provisi, termasuk provisi saya, Pak. Kebanyakan itu tidak berani berbicara. Dan akhirnya lama-lama diselesaikan di belakang layar. Anggota DPR itu dikasih proyek 1-2, akhirnya diam oleh beberapa teman-teman capra-capra sini. Saya belum menjawab, tetapi kepada semua partai saya sudah mengatakan, saya tidak lagi di-legislatif. Karena saya tahu batas legislatif, Pak. Sekarang termasuk di Indonesia ini, saya berani mengatakan, yang bisa memperbaiki legislatif di eksekutif, Pak. Eksekutif di level mensek, next saja, dia bisa memperbaiki legislatif. Apalagi kalau dia presiden. Atau wakil presiden. Padahal ini harus diperbaiki. Maka saya berpikir, sudah kita tarik nafas sebentar. Saya ingin juga melihat ini dari luar. Karena sudah saya menjadi anggota MPR pertama tahun 1998, Pak. Jadi kalau total-total sebagai pejabat legislatif itu, sudah 17 tahun saya. Hampir 17 tahun. Jadi saya berhenti lah di kamar legislatif ini. Saya sudah tahu semua isinya, Pak. Yang saya sudah tahu, apa namanya, kekuatannya juga saya tahu. Saya tarik didi, saya tarik nafas, saya lihat dari luar. Memang saya menganggap bahwa suatu hari, di eksekutif ini harapan kita untuk memperbaiki Indonesia ini. Kalau ada pemimpin eksekutif yang visioner, yang mengerti bagaimana kompleksnya Indonesia dan menyelesaikannya dengan konsepsi yang lebih sophisticated, yang lebih cantik, insyaallah itu akan lebih baik. Daripada saya terus menurut, teriak di DPR itu banyak manfaatnya, Pak. Tapi kadang-kadang eksekutif ini, nanggapannya itu salah. Nah, maka saya akan mencoba, yang sambil saya tadi bilang sama teman-teman, sama Pak 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 juga. Saya ini pernah melahirkan sebuah partai politik, Pak, sebagai deklarator. Dan saya ingin agar partai ini dengan demokrasi itu menjadi satu-satuan, integrasi pikiran dan tindakan. Maka saya ini ada konfliknya, tetapi konflik ini saya selesaikan. Saya tidak berbiasa, Pak, meninggalkan yang lama, terus lompat mencari yang baru itu. Di hati saya ini, orang bilang suruh move on, tapi saya itu lebih kuat setia saja, Pak. Makanya saya susah itu. Itu saya perlakukan kepada semua hidup saya, Pak. Saya tidak pernah meninggalkan teman, saya tidak pernah lari dari kenyataan, saya ingin menghadapi kenyataan itu sampai selesai. Saya juga menghadapi begitu sekarang, Pak. Jadi Bapak lihat saya konflik dengan BKS itu, itu cara saya untuk menjaga ikatan saya. Supaya saya tidak gampang lari dan berkhianat atau meninggalkan belanggang. Saya tidak akan meninggalkan. Saya akan selesaikan sampai detik terakhir. Apapun nanti jadinya dan posisinya, yang penting, saya katakan tadi, kita tidak akan lari dari politik. Kita akan sepia dengan pikiran dan perjuangan. Saya akan tetap di sini, Pak. Dan saya akan tetap ribut. Kalau tugasnya orang legislatif atau masyarakat umum. Tapi kalau nanti saya ada di eksekutif, Pak, Bapak tidak akan melihat saya terlalu banyak bicara seperti ini. Tapi saya akan melakukan eksekusi terhadap pikiran-pikiran besar itu sambil terus mendialogkannya dengan masyarakat.